Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Nino Mag Channel yang selalu membahas seputar warung sembako Serta perkembangan warung yang saya kelola ini Dan pada video kali ini saya mau membahas tentang Mie Instan Seperti apakah penjualan mie instan di warung sembako saya Saksikan terus videonya sampai selesai Ya, penjualan mie instan di warung saya ini Lumayan banyak gitu ya Hampir kalau sebulan itu bisa mencapai 200% cuannya gitu Dari penjualan mie instan doang gitu ya Kok bisa begitu? Bisa dong Karena kan kita bisa menjualnya dengan harga di bawah pasaran Misalkan saat ini harga pasaran mie instan Yaitu indomie ataupun mie sedap itu rata-rata di warung sini Di kompetitor kita itu harganya 3.500 per dos Kalau saya sih jualnya Ya murah-murah aja gitu 3.000 rupiah per dos Tapi ada catetan ya ketika kita mau Jualan mie instan dengan cuan bisa mencapai 200% sebulan Kita harus memperhatikan beberapa hal Yaitu pertama Itu tadi yang pertama adalah Harga jual mie instan Yang kedua adalah Pola pikir kita itu jangka panjang Maksudnya jangka panjang itu bisa sebulan, dua bulan, sampai dengan tiga bulan Dan yang ketiga ini yang penting yaitu Kita harus bisa gampang gitu untuk mencari barangnya Nah di tepat saya itu paling gampang mencari barang Yang namanya mie instan Jadi saya coba jelaskan satu-satu ya Soal mie instan ini Yang pertama adalah harga Harga murah Kenapa saya jualnya 3.000 rupiah per bungkus Karena memang modalnya Itu di bawah 3.000 pastinya Tapi saya ngitungnya secara dusan Mie instan yang untuk merek Indomie Itu satu dus Sepukurata aja gitu ya Itu sedusnya itu 110.000 rupiah Jadi kalau habis semua satu dus Itu mencapai 120.000 per dus Dengan isi sedus itu 40 bungkus Jadi ada selisih harga yaitu 10.000 Jadi per dus itu kita Saya itu untungnya 10.000 per dus Berapa lama penjualan mie instan itu Kalau bisa sampai sehabisnya gitu Dalam berapa lama Nah kebetulan saya Bisa menghabiskan Dalam jangka waktu 2 hari itu Satu dus Mie instan Jadi kalau di hitung dalam sebulan Berarti saya bisa menghabiskan sekitar 22 dus dalam sebulan Karena kan 2 hari Sekali 1 dus Jadi kalau dalam waktu sebulan Berarti 24 hari Taruhlah Lebihnya itu 3 hari gitu ya Jadi saya buletin aja Berarti dalam Jadi buletin aja 30 hari gitu 30 hari Berarti saya harus bisa menghabiskan Untuk mencapai cuan 20% Berarti menghabiskan Itu 22 dus 22 dus Karena kalau kita jual Satu dus Untungnya 10.000 Kalau untuk mencapai 100% Berarti kita harus bisa menjual 11 dus Itu 100% Kalau 200% Berarti 22 dus Dalam sebulan Gitu Jadi Lumayan gitu Untungnya penjualan Dari mie instan ini Dan yang kedua adalah Apa tuh tadi Yang kedua adalah Barangnya gampang gitu Barangnya mudah didapet Nah kebetulan Di tempat saya ini Agen Grossier Yang namanya Agen Grossier Itu banyak banget Di celeduk Saya aja Kalau beli Mie instan Di Grossieran itu Cuma Membutuhkan Waktu Tiga menit Nyampe itu Di Agen Grossieran Saking banyaknya Gitu Jadi saya Gak perlu Merasa Khawatir Dengan Suplai barang Yang namanya Mie instan Ketika Mie instan Kosong Atau Barang yang ada Di stok Di tempat saya Itu kosong Tinggal beli aja Kan gak mungkin Saya dalam Sehari Belinya Langsung 22 dus Untuk stok Selama Sebulan Gak mungkin Karena emang Dananya juga Masih minim Kan Masih kecil Saya masih Paling sanggup 10 dus Jadi gak bisa Langsung Karena duitnya Duitnya itu Kurang banyak Jadi Ya istilahnya Barang kita itu Disimpan aja Di agen Grossiran aja Taruh disono Kalau habis Misalnya Tinggal 3 dus Saya beli lagi 7 dus Kalau tinggal 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 sedikit Tinggal Beli aja Datangin ke Toko Grossiran Karena Mudah Dapetnya Itu yang kedua Tentang Banyaknya Mudahnya Mencari barang Yang namanya Mie instan Yang ketiga itu Apa namanya Jarak Atau Apa sih Saya nyebutnya Merubah mindset Kita kalau Berjual itu Harus bisa Mencari untungnya itu Harus mengambil jarak Jangan kita untung Hari ini Atau hari esok Atau minggu besok Tapi harus ada target Kalau saya sih Targetnya Sebulan Dua bulan Tiga bulan Jadi saya bisa Membuat datanya Gitu Kira-kira Kalau Jual indomie itu Selama sebulan Habisnya berapa Kalau Dua bulan Habisnya berapa Kalau tiga bulan Habis berapa Gitu Nah Alhamdulillah Saya selama Sebulan ini Bisa menghabiskan Itu tadi Di awal 22 dus Gitu kan Alhamdulillah Berarti Omsetnya gede Kalau Tiga bulan Berarti Sekitar Berapa tuh 600% Kalau dihitung Secara presentasi Gitu Kalau saya Jualnya harga Perbungkusnya 3000 Bagaimana Kalau Saya jualnya 3500 Setelah Setelah Saya Coba-coba Apa sih Bahasanya Kalkulasiin Karena Disini Banyak Kompetitor Kayaknya Harga 3500 Perbungkus Itu Mie instan Gak masuk Justru Malah Perputaran Keluar Masuk Mie instan Itu Jadi Lambat Emang Saya Ambil Untungnya Tipis Sedus Saja 10.000 Tapi Kalau Kita Jual 3500 Saya Rasa Satu Dus Bisa Seminggu Kali Baru Habis Satu Dus Jadi Main Banyak Banyakan Jualan Aja Tapi Saya Emikir Keuntungan Perbungkus Tapi Perdus Kalau Saya Emikir Gimana Cara Jualnya Sebanyak Banyak Ini Mie instan Yang Penting Judulnya Saya Tetap Untung Meskipun Tipis Itu Ya Mungkin Begitu Aja Video Kali Ini Tentang Penjualan Mie instan Di Toko Yang Saya Kelola Ini Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Memahami Maksudnya Dan Juga Dapat Semacam Pengetahuan Barulah Versi Saya Oke Tidak Bisa Berlama Lama Saya Akhiri Video Kali Ini Salam Sembako Indonesia